Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Pada proyek ini saya ingin melakukan penyederhanaan Modul Arduino Nano SPWM Generator Yang sudah saya buat pada proyek sebelumnya Penyederhanaan yang saya lakukan adalah Menggunakan mikrokontroller Atmega328P Pada modul SPWM Generator Tanpa menggunakan Arduino Nano Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan rangkaian pendukung Yang terdapat pada Arduino Nano Agar rangkaian menjadi lebih sederhana Mikrokontroller yang saya gunakan adalah Atmega328P yang terpasang pada Arduino Uno Dengan kata lain menggunakan IC yang sudah memiliki bootstrap loader Dengan demikian memungkinkan saya memprogram ulang IC Dengan menggunakan Arduino IDE seperti biasa Jadi modul ini dapat saya gunakan Sebagai development board untuk pembangkitan PWM Untuk keperluan pemprograman Saya menambahkan header 5 pin kerangkaian Sebagai sarana pemprograman Mengenai upload program dari komputer ke mikrokontroller Saya gunakan board Arduino Uno tanpa IC Atmega328P Agar lebih mudah membuat layout PCB saya buat dua layer Di sini saya mencoba membuat PCB Truehole sendiri Menggunakan hollow refet seperti ini Hasilnya berfungsi dengan baik Kemudian saya coba memesan PCB pabrikan Dari segi tampilan dan kemudahan bekerja Memang jauh lebih unggul Pada proyek Arduino Nano SPWM generator Tidak terdapat fungsi perlindungan arus lebih Di sini saya tambahkan fungsi tersebut Dengan demikian diharapkan Atmega328P PWM card Tetap memiliki fleksibilitas untuk pengembangan lebih lanjut Penambahan fungsi baru ini Mengakibatkan penambahan atau perubahan pada perangkat keras Selain juga pada perangkat lunak tentunya Modul EGS002 Menggunakan OPM sebagai antarmuka Untuk mendeteksi kejadian arus lebih Dan hal yang sama berlaku untuk modul pada proyek ini Atmega328P menyediakan on-chip analog comparator di dalamnya Sehingga dapat membuat rangkaian menjadi lebih sederhana Untuk itu kita perlu mengaktifkan on-chip analog comparator pada kode Untuk menggunakannya tahap yang perlu dilakukan adalah Pertama mendeklarasikan library analog comparator Dilanjutkan dengan menginisialisasikan port untuk on-chip analog comparator Kemudian menginisialisasikan on-chip analog comparator Yaitu menghubungkan fungsi analog comparator Ke port analog input 0 dan analog input 1 Dan menghubungkan outputnya pada rutin ISR ISR yang diberi nama interrupt over current Akan dieksekusi ketika output analog comparator Berubah dari low ke high Output dari analog comparator berubah menjadi high Ketika kondisi tegangan di analog input 0 Atau pin IFB Lebih besar daripada tegangan referensi Yaitu tegangan di analog input 1 Pada modul EGS 002 Nilai tegangan referensi ini diatur pada 0,5V Dan untuk mengawali percobaan saya ikuti nilai ini Untuk menyesuaikan dengan tegangan ini Saya mengatur trim port dengan nilai 1kohm Antara pin weeper dan ground Pengaturan ini memberikan nilai setengah volt Di pin analog input 1 Ketika tegangan di analog input 0 Atau pin IFB Melebihi setengah volt On chip comparator Mengubah levelnya dari low menjadi high Peristiwa ini akan memicu fungsi ISR interrupt over current Untuk menonaktifkan output PWM Dan mengaktifkan flag alarm OC Dalam loop ketika flag alarm OC bernilai 1 Rutin alarm indication dieksekusi Hal ini menyebabkan led berkedip Dan menampilkan peringatan arus lebih Pada proyek ini saya telah menghapus fungsi power on Dengan pertimbangan bahwa fungsi ini kurang berguna Dan dapat berdampak pada keamanan Dalam hal ini ketika inverter dimatikan Tegangan masih tersedia pada rangkaian full bridge Memutus semua hubungan secara fisik ke sumber tegangan Adalah cara terbaik untuk mematikan inverter Pada proyek ini saya telah melakukan beberapa modifikasi Untuk perbaikan coding Yaitu Pertama mengenai tabel pencarian Atau lookup table Pada proyek terdahulu Saya menghitung lookup table Menggunakan spreadsheet Dan kemudian memasukkan hasilnya Sebagai entry dari lookup table Untuk itu saya telah menambahkan fungsi perhitungan Terkait dengan tabel pencarian Atau lookup table Dengan mengubah nilai frekuensi yang diinginkan Lookup table dan parameter lain yang terkait Dengan pembangkitan SPWM Akan menyesuaikan Untuk frekuensi 60 Hz Hanya perlu mengubah nilai ini Selain penyesuaian pada lookup table Terdapat penyesuaian dalam struktur pengkodean Di dalam fungsi setup Pada versi sebelumnya Semua inisialisasi digabungkan dalam satu fungsi setup Hal ini membuat sulit untuk Mengevaluasi bagian-bagian inisialisasi tertentu Jika diperlukan Untuk mempermudahnya Saya membaginya menjadi beberapa fungsi Satu fungsi untuk setiap kelompok tugas spesifik Misalnya semua perintah pin mode Sekarang dikumpulkan dalam fungsi Init port Perlu diperhatikan Deteksi arus lebih pada pin EFB Hanya berfungsi dalam rangkaian dengan full bridge MOSFET Yang memiliki rangkaian sun resistor Saat ini saya tambahkan sun resistor 10 mΩ Pada PCB full bridge MOSFET Uji coba dilakukan pada inverter berkapasitas kecil Dengan tegangan referensi sebesar setengah volt Pada kondisi ini proteksi overcurrent tidak terpicu ketika 3 buah lampu pijar dinyalakan Hal ini menandakan tegangan yang berada di pin EFB Masih di bawah 0,5V Kemudian saya coba turunkan ke 200 mV Pada kondisi ini inverter masih bekerja normal ketika 2 buah lampu pijar dinyalakan Dan proteksi overcurrent terjadi ketika lampu pijar ketiga dinyalakan Menandakan bahwa di pin EFB saat ini terdapat tegangan lebih besar dari 200 mV Dengan kata lain terdapat arus yang lebih besar dari 20 A Akhirnya tiba pada rangkuman Pada proyek ini saya sudah menyederhanakan modul Arduino Nano SPWM generator Dengan menggunakan microcontroller Atmega 328P tanpa papan Arduino Nano Terdapat penambahan fungsi overcurrent protection dengan memanfaatkan OPM analog comparator internal Memasukkan perhitungan untuk entry dari lookup table ke dalam coding Terakhir adalah adanya perbaikan dalam struktur pengkodean agar lebih mudah untuk dibaca ulang Sampai disini proyek saya untuk saat ini Mohon maaf atas segala kekurangannya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!